Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Ciculia Channel kali ini adalah video lanjutan dari sebelumnya dimana per 1 Juli 2024 ini untuk kereta api pangrango Bogor Sukabumi ataupun sebaliknya sudah terjadi perubahan ya guys jadi yang semula jadwalnya itu perjalanan 2 jam Bogor Sukabumi menggunakan kereta tanpa macet bisa menjadi pilihan saat tol bocimi kayak gini nih sedang dibenerin selain itu yang berubah adalah ruang tungkunya di atas tapi kita turun lagi ke bawah dan saat ini kereta sudah masuk ke stasiun Paledang jadi kalau Jumat malam itu kayak gini agak rame dan sebagian penumpang ini sudah duduk di dalam karena mereka naik dari stasiun Bogor karena untuk Sukabumi itu kita bisa naik dari stasiun Bogor ataupun stasiun Paledang oke kita naik dulu ya guys kali ini untuk keberangkatan aku naik di yang eksekutif jadi disini kita ada 2 pilihan kelas eksekutif yang harganya Rp80.000 dan kelas ekonomi Rp45.000 sebetulnya dua-duanya juga sama-sama nyaman kita kalau ngeklik itu kadang-kadang tidak dapat yang kita inginkan dan untuk malam ini Jumat malam karena weekend dan musim liburan rada rame aku kebagian disini ya di eksekutif 2 kita masuk you guys dan cari tempat duduk kita nah seperti ini kondisi di dalam gerbongnya ya jadi enak banget bersih kemudian tempat duduknya itu juga lega artinya semuanya sih sebetulnya ekonomi dan juga eksekutif itu tempat duduknya dua-dua untuk menyimpan barang kalau terlalu banyak bisa di atas ya jadi kayak di pesawat ini kalau di atas ini nah seperti ini sasarnya nanti akan ada yang ngecek juga berputar untuk yang eksekutif ini kelebihannya adalah jarak antar ininya antar kursinya dengan di depannya ini agak jauh jadi kita bisa agak selonjor ya untuk kereta api pangrango ini sendiri baru beroperasi atau mulai beroperasi mulai 9 November 2013 nah kayak gini nih tuh agak jauh kan kita bisa nyimpen barang juga tapi sebaiknya barangnya di atas kalau nyimpen barang di atas hati-hati ya jangan sampai nanti jatuh sebelum beroperasinya kereta api pangrango ini layanan kereta api Bogor Sukabumi atau sebaliknya itu dilayani oleh kereta api namanya bumi gelis cuman udah berhenti beroperasi semenjak Desember 2012 dan digantikan oleh kereta pangrango nama pangrango sendiri itu adalah berasal dari nama gunung pangrango yang ada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango deket banget kalau dari Sukabumi tinggal naik ke selabin tanah itu nanti ada yang namanya gunung pangrango semenjak 1 Juli 2024 perjalanan atau waktu tempuh rata-rata kereta api pangrango itu asalnya sekitar 2 jam 4 menit sekarang di bawah 2 jam yaitu hanya sekitar 1 jam 43 menit dan beroperasinya ini satu hari ini 3 kali jadi pertama itu dari Sukabumi ke Bogor kemudian terus dan kita selain di Sukabumi ini bisa juga naik atau berhenti di beberapa stasiun pemberhentian jadi gak langsung us ke Sukabumi ya tapi berhenti dulu di beberapa stasiun kalau dari Bogor itu nanti akan melewati atau berhenti di stasiun Batu Tulis stasiun Maseng stasiun Cigombong stasiun Cicuruk stasiun Parung Kuda stasiun Cibadak stasiun Karang Tengah stasiun Cisaat dan berakhir di stasiun Sukabumi nanti kalau mau lanjut bisa ke Cianjur juga kalau sebelumnya aku informasikan bahwa di stasiun itu memang saat ini Paledang ini di stasiun Paledang ya bukan stasiun Bogor itu tidak ada tenan atau yang jual makanan nah nanti kita bisa pesen di dalam kereta yaitu seperti ini nanti akan ada yang muter nawarin biasanya yang ditawarin itu makanan kecil tapi ada sih yang agak-agak berat juga kayak nasi goreng kemudian bakso pop mie itu harganya sekitar 10 ribu kalau di dalam kereta minuman juga ada nih minuman panas minuman dingin mau kopi teh hangat juga ada kemudian minuman botol juga ada jadi biasanya kita pesan bayar dulu bayarnya ini boleh cash atau kuris ya teman-teman kalau gak ada uang pas dilanjurkan pakai kuris nah setelah pesan nanti akan dibuat di kereta restorasi dan diantarkan jadi ini nih kayak gini nih ada yang muter mbak dan mas sebelah mugari kereta apinya tapi kalau misalnya kita udah terlanjur pas naik udah pengen minum kita coba aja ya nah ini nih udah jadi nih pop mie basonya lagi diantarin ke setiap penumpang yang tadi pesan ya karena ini fresh banget jadi kalau pop mie ini diseduh dulu sesudah kita pesan kemudian dianterin ke masing-masing jadi kalau haus atau lapar bisa ke gerbong restorasi sih kalau gak mau nunggu dan inilah suasana stasiun sukabumi di waktu malam ternyata penumpangnya di dalam waktunya guys karena tadi terbagi penumpang itu ada dari stasiun bugor dan tempat aku naik yaitu stasiun paledang walaupun malam tapi karena ini hari jumat weekend banyak yang mungkin pulang kerja ya dari Jakarta itu nyambung biar gak macet tinggal istirahat yaudah naik kereta aja jadi untuk harganya adalah untuk ekonomi itu adalah Rp45.000 dan untuk yang eksekutif tadi ya itu Rp80.000 dari sini kita naik apa biasanya kalau di luar itu udah banyak banget angkot ya mereka tahu jadwalnya ini ruang cukurnya kalau kita keberangkat nanti kalau yang menyambung ke Cianjur itu ada kereta yang ke Cianjur apakah berubah jadwalnya ke Cianjur kayaknya sehingga yang kita tinggal keluar ini modelnya modelnya gini nih stasiunnya keren ya jaman Belanda juga ini sekitar jam 21.20 sampai dari sini nanti kita tinggal naik angkot atau grab atau kendaraan pribadi lainnya yuk kita keluar dulu guys ini kereta yang jam terakhir jadi gak ada yang naik lagi kosong kalau yang siang atau pagi biasanya disini udah banyak orang ya kita tinggal menunggu oh ya kalau di sukabumi ternyata ada roti oh ya dan ini malam juga masih buka nih guys jadi kalau stasiun sukabumi beda tadi di paledang gak ada sama sekali tapi kalau di sukabumi ini ada roti oh dan ini walaupun jam 9 lewat dia masih buka oke sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton video ciculia channel sampai dengan selesai teman-teman silahkan main dong ke sukabumi boleh naik kereta walaupun apa sekarang ini 3 kali perjalanan atau naik kendaraan pribadi walaupun tol bociminya perjuli 2024 ini belum selesai yo ah terima kasih sekali lagi udah malam silahkan beri surat assalamualaikum warahmatullahi